Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa bersama saya Desi Arianto Satu jam kedepan kita akan mendiskusikan Terkait dengan persiapan debat kandidat Atau debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi Karena itu adalah bagian dari masa kampanye Dan salah satu metode kampanye yang akan digunakan oleh KPU Untuk mensosialisasikan visi misi dari pasangan calon Nah untuk membahas itu kita sudah hadir di tengah-tengah kita Komisioner KPU Provinsi Jambi Kita langsung sapa aja Apa kabar Bang Edison? Alhamdulillah sehat Bang Desi Alhamdulillah eh saya ditanyain sehat Bang Edison gimana sehat? Alhamdulillah sehat dan kabar baik Bang Alhamdulillah Nah waktunya padat sekali ya Di samping melaksanakan tahapan yang sedang berlangsung Belum lagi diundang oleh KPURI dalam rangka koordinasi Bimbingan teknis dan pengawasan logistik segala macam ya Nah itu semuanya seiring sejalan semua? Seiring sejalan seperti lagu lah Bang Iya asik ya Tapi tetap terakamodir dalam 1x24 jam ya Insya Allah karena kita kerjakan bersama-sama Jadi bisa dilaksanakan bersama Alhamdulillah Karena badan personel yang mengelola pemilu di Provinsi Jambi ini Tiga permisi kan cuma 5 orang ya Benar memang Dan cakupannya memang dari 11 kabupaten kota Dan waktu cuma yang tersedia Seperti yang diatur dalam tahapan Benar Oke mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Oke Bang Edison Ini kita akan bahas tentang persiapan debat kandidat Karena masa kampanye sudah jalan Dan salah satu metode kampanye kan melalui debat Nah dan itu tentunya pasti ada tujuan dong Kenapa debat itu dilaksanakan Dan tentu juga dengan berharap sosialisasi visi-visi juga dapat tercapai Nah kalau boleh tahu nih Bang Edison Dan metode kampanye apa saja sih yang diatur oleh KPU itu Selain dari debat tadi Emang debat kan salah satu dari bagian metode kampanye yang sudah Diatur oleh KPRI Ada tujuh debat Eh ada tujuh debat Eh tujuh metode nih Bang Tujuh metode oke Yang pertama pertemuan terbatas Pertemuan terbatas Kemudian pertemuan terbuka Oke Kemudian debat publik ini Debat publik ya Kemudian penyebaran bahan kampanye Oke Kemudian kelimanya Pemasangan alat peraga kampanye Oke Dan yang ketujuh Kegiatan lain Kegiatan lainnya Tidak bertentangan gitu kan Seperti rapat umum Kemudian ada kegiatan-kegiatan pelombaan olahraga dan lain sebagainya Seperti itu Itu semuanya bisa boleh dilaksanakan dalam masa kampanye Iya Kecuali iklan media masa Oh iya satu lagi iklan media masa Nah itu baru bisa dilaksanakan selama 14 hari terakhir masa kampanye Oke Khusus iklan media masa Itu cuma ada disediakan waktu 14 hari Iya Selama masa kampanye Selama masa kampanye Dan itu menjelang ini ya Menjelang masa tenang 14 hari menjelang masa tenang itu Memang khusus ya Khusus Untuk ruangnya kepada iklan Di media masa itu Berarti Pasangan calon diberi kebebasan Mau memilih dari tujuh metode tadi Iya Atau KPU mengatur juga? Iya Untuk pasangan calon Tentu Semuanya diberi kebebasan Oke Tapi memang ada beberapa Metode kampanye yang Dipasilitasi oleh KPU Apa aja itu yang dipasilitasi tuh? Yang kita fasilitasi itu Yang pertama Pemasangan APK Seperti billboard Kemudian baliho Sepanduk Umbul-umbul Nah itu APK Yang kedua Penyebaran bahan kampanye Oke Itu kita fasilitasi juga Dan yang ketiga Iklan Di media masa Di media masa dan elektronik tadi Itu pemasangan APK Dan penyebaran bahan tadi itu Pemasangan dan penyebaran aja Apa Sampai dari pengadaannya? Iya sampai pengadaannya Oh dari pengadaannya juga? Kalau Untuk Alat peraga itu Malah mulai dari pencetakan Kemudian Pemasangan Pemeliharaan Hingga Pembersihannya pun Dipasilitasi? Kita fasilitasi Untuk yang kita fasilitasi Oke Kalau tahu gitu Kemarin nyalon kita Kalau udah dipasilitasi Baru tahu nih Oh dipasilitasi ya? Dipasilitasi Oke Di luar yang Pasangan calon bisa Mencetak sendiri Itu dibatasi juga Atau beri kebebasan? Untuk APK itu Dibatasi Sampai 200% Dari jumlah yang dipasilitasi Dari jumlah yang dipasilitasi oleh KPU Untuk bahan kampanye itu Sebanyak Maksimal 100% Dari yang kita fasilitasi Tapi Itu yang Mereka buat sendiri Oleh paslon Yang masang Masang sendiri juga Iya Yang dipasilitasi KPU Yang disepakati ya? Iya Oke Dan itu sudah Berdasarkan koordinasi ya? Sudah Nah itu bagaimana KPU mengkoordinasi kan itu? Karena kan lumayan Ribet ya Penentuan titik Pasang itu tadi Pengaturan jadwal Nah ini Gimana KPU mengatur itu? Ya yang pertama Untuk Pemasangan Lokasi Pemasangan APK misalnya Itu tentu kita Koordinasikan dulu Dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota Karena kan yang punya Wilayah Yang punya daerah Kan teman-teman KPU Kabupaten Kota Oke Setelah kita minta Baru kita Tetapkan Melalui Surat keputusan Itu kan Wilayahnya Disanalah nanti kita pasang APK Kemudian Yang juga Bisa dipasang oleh Teman-teman Paslor Oh berarti Titik-titik pemasangan Ditentukan dulu? Kita tentukan Oke Selain juga Di luar Dari zona yang Memang Dilarang Dipasang Itu Setelah itu Kita koordinasikan Dengan Pasangan calon Pokoknya Apa Sibuk juga lah Bang Teman-teman Di Kewadaan Kota LO itu kan LO Karena sebentar-sebentar Kita undang Sebentar-sebentar Kita undang Untuk koordinasi Terkait Kampanye Di sekalap Metode kampanye Oke Berarti memang Semuanya Berdasarkan koordinasi ya Tidak Melulu Diputuskan oleh KPU sendiri Ini tempatnya Pasang Tidak ya Koordinasinya Dengan paslon Juga dengan Jajaran di Tingkat kabupaten kota Dengan pemerintah daerah Oh pemerintah daerah juga Iya Dan itu sekarang Sudah terpasang semua Untuk APK Alhamdulillah Sudah dipasang Di seluruh Kabupaten kota Mulai Baliho Bilbot Apalagi Bilbot itu Yang lebih awal Itu kita pasang Bilbot Karena kan Lebih mudah Karena Jumlahnya juga Lebih sedikit Dibanding Baliho Atau Spandu Karena Spandu Itu perdesa Bang Oh Kalau Kalau Bilbot itu Hanya Kita fasilitasi Satu per Ini Per Eh Untuk Bilbot itu Kita fasilitasi Satu Per pasangan calon Sementara Baliho Lima Per pasangan calon Per kabupaten Lima Per kabupaten Per pasangan calon Itu untuk Baliho Itu Baliho Kalau Spandu Spandu Satu Per desa Setiap desa Ada itu ya Untung calonnya Cuma dua pasang ya Kalau calonnya Sempat lima pasang Banyak juga Itu baru Cerita tentang Alat peraga kampanye Sebelum Masa pencalonan Kemaren Ketika kita Lihat di Jalanan Kan banyak sekali nih Model Baliho Nah Itu KPU Bagaimana mengaturnya Karena kan pasti beda Desain Desain pasangan calon A maunya begini Desain pasangan calon B maunya begini Nah apakah diseragamkan Atau Desain diserahkan Kepada pasal Untuk mengatur Kemudian dikoordinasikan Ya untuk Alat peraga Kampanye Itu memang Ada Aturannya Sudah kita tetapkan Terlebih dahulu Desain Apa Desain yang memang Berasal dari Pasangan calon Kemudian kita tetapkan Bersama Ukurannya Jadi ukurannya Kita tetapkan Baik Bilbot Baliho Kemudian Umbul-umbul Serta Sepanduk tersebut Nah nanti Kita koordinasikan lagi Dengan pasangan calon Ketetapan yang sudah Kita buat tersebut Kita sosialisasikan Agar Teman-teman Tim kampanye ini Bisa memperbanyaknya Oke Intinya KPU Paslon Bola-balik koordinasi terus ya Bola-balik koordinasi terus Untuk pengaturan itu tadi Sampai Akhirnya bisa terpasang Dan itu bagian dari Kampanye untuk Mesosialisasikan paswonya Oke Bang Edisan Banyak lagi yang mau kita diskusikan Tapi karena ada yang mau lewat Berikut ini Kita tahan dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Disini Oke Bang Edisan tadi sempat terputus Asik nih cerita kampanye Rupanya Tadi kita cerita tentang APK Udah Kemudian Bahan kampanye Dan ternyata Koordinasinya luar biasa Sampai hari ini Baliho Spandu Umbul-umbul Sudah terpasang Di dalam wilayah Provinsi Jambi Ada yang dipasilitasi oleh KPU Dan ada juga yang Disiapkan oleh Paslon sendiri Yang untuk APK Itu 200% Dari jumlah yang disiapkan oleh KPU Kemudian yang untuk Bahan kampanye Itu Maksimal 100% Artinya ada ruang juga ya Bagi Paslon Untuk Mengadakan Dan menyebarkan APK Dan bahan kampanye tadi Itu yang mungkin Yang bisa lebih leluasa ya Membagi dengan Kostituin-kostituinnya Nah cerita ke Debat ini Bang Gendison Pemirsa Masyarakat Sudah menunggu nih Karena debat itu Sepertinya Memicu adrenalin Rencana kita di provinsi Untuk calon Dan wakil Ini berapa kali Debat mau diadain Saya izin Oke silahkan Oke Terima kasih Bang Dari perencanaan yang kami buat KPU Provinsi Jambi Akan melaksanakan debat itu selama 3 kali Oke Tiga kali debat Yang pertama Akan dilaksanakan Pada Hari Minggu Tanggal 27 Oktober Tahun 1974 Ini yang terdekat ya Iya yang terdekat Oke Kemudian yang kedua Itu akan dilaksanakan Tanggal 9 November Tahun 2014 Tahun 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 27 Oktober 9 November Dan terakhir 20 November Oke Tiga kali debat ya Ada tiga kali debat Debat pertama itu akan Mengundang calon gubernur saja Oke Yang kedua Calon wakil gubernur Dan yang ketiga Kedua pasangan calon Oh sudah diatur begitu ya Jadi tampil pertama Untuk debat sesi pertama itu Yang tanggal 27 Itu calon gubernurnya saja Kemudian tanggal 9 November Itu calon wakil gubernurnya saja Terus yang tanggal 20 November Debat pemungkas ya Iya debat pemungkas Nah itu pasangan Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dengan Wah asik juga ya Itu di kabupaten kota apa sama juga demikian Tidak bang Apa Untuk kabupaten kota Berbeda-beda Ada yang satu kali Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Oh gitu Tapi diregulasi diatur itu Maksimal tiga kali Minimal satu kali Maksimal tiga kali Boleh berarti ya Boleh Disesuaikan Disesuaikan dengan anggaran Disesuaikan dengan kondisi juga Rata-rata Teman-teman yang punya Apa Pasangan calon itu Sampai empat atau lima itu Itu hanya satu kali saja Oh iya Kita ada beberapa kabupaten ya Yang lima pasang Ada dua ya Ya Serolangun dan Sungai Penuh Sungai Penuh Ya kalau sempat tiga kali ya Lumayan ya Oke berarti minimal satu kali Dan maksimal Maksimal tiga kali Nah kemudian Boleh kak Kita tahu nih Kira-kira materi debat itu apa saja Minimal bisa jadi bahan persiapan lah Bagi password nih Bang Edisan Ya yang Apa Sesuai dengan PKPU 13 2024 2024 tentang Kampanye Oke Dan Keputusan 1363 Tentang Apa Kampanye juga Yang pertama Tema Yang Dikusung Dalam debat itu Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kemudian Tentang Pelayanan Masyarakat Pelayanan publik Kemudian Persoalan-persoalan Daerah Nah itu diantaranya Bang Yang menjadi Tema nantinya Memang Untuk Tema Kemarin Kita kan sudah Untuk persiapan debat ini kan Panjang Bang Oke Pertama Sesuai regulasi Kita bentuk Tim perumus Oh Ada ya Ada tim perumus Untuk merumuskan Untuk merumuskan Desain Dan acara debat Oke Kemudian Merumuskan juga Apa Tema dan subtemanya Yang nanti Memang Putusan akhirnya Tetap di tangan KPU Provinsi Gitu kan Tapi tim perumusnya Membantu ya Membantu kita Dan merumuskan Oke Setelah itu Kita bentuk Tim panelis lagi Oh ada lagi Ada tim perumus Ada tim perumus Tim panelis Oke Dari hasil rumusan Yang sudah dibuat Oleh tim perumus tadi Tim panelis Membreakdown Subtema tadi Dan beberapa Indikator yang sudah dibuat Menjadi soal-soal Oke Berarti Semacam terstruktur juga ya Kerjanya ya Dirumuskan dulu Untuk materi global Terkait dengan Materi debat Lalu nanti Diserahkan kepada Panelis Tim panelis Untuk Membreakdown Menjadi soal-soal Yang akan ditanyakan Kepada Pasangan calon Berarti debatnya itu Lebih mengarah kepada Bagaimana Menjawab pertanyaan Itu mengacu kepada Visi-misi mereka Atau memang Kondisi yang ada di lapangan Misalnya atau di masyarakat Iya Kalau Sesuai regulasi Memang Untuk debat ini Dari tema-tema Yang ada itu Itu memang diambil Dari Visi-misi Yang sudah disampaikan Nah tentu kami juga Koordinasi dengan pemerintah Untuk mendapatkan RPJMD Nah kemudian disampaikan Kepada Tim panelis Nah dari sanalah Tim panelis nanti Membuat soal-soal Selain juga memang Ada beberapa hal Yang disampaikan oleh Kelompok masyarakat Ada yang Sudah sampai Di kami Beberapa hal Pertama dari Walhi Kemudian ada juga dari Organisasi lingkungan Dari Jakarta Dan organisasi kebudayaan Oke Dari Jambi Nah itu Nanti kami sampaikan kepada Tim panelis Kalaupun mungkin belum Terakomodir di debat pertama ini Mungkin di debat kedua atau ketiga Nanti Diakomodir gitu Berarti KPU membuka ruang ya Membuka ruang kepada publik Untuk menyampaikan kepada Apa Kepada masyarakat Kepada publik Kalau senanya ada Masukan Saran Terkait dengan materi Yang akan disampaikan kepada Paslon Benar Dan itu sudah direpon nih Sudah Ya karena waktu debat kan terbatas Jadi mungkin materinya bisa Bisa terakomodir di Sesi satu Bagus Kalau enggak mungkin di sesi dua Atau di sesi tiga Ya sebenarnya Atensi Masyarakat juga cukup tinggi bang Karena sebelum kita buka Itu malah Mereka yang duluan hadir gitu kan Jauh sebelum Kita rumuskan debat Waktu itu sudah Ke kantor Kita datang Diskusi Mau menyampaikan apa ya Terkait dengan persoalan lingkungan hidup Luar biasa juga ya Luar biasa Padahal masa kampanye Waktu itu belum masuk Masa kampanye Sudah Masa debatnya yang belum ya Iya masa debatnya belum Luar biasa Nah tentunya Ini sama dengan yang Di awal tadi Terkait dengan Persiapan pemasangan APK Penyebaran bahan kampanye Nah untuk persiapan Debat ini Persiapan seperti apa nih Yang dilakukan oleh KPU Tentunya dengan paslon Atau mungkin pihak lain Yang berkaitan dengan kegiatan itu Ya yang pertama Kita sudah buat tim rumus tadi Kemudian Bersama dengan itu kita juga Mempercayakan kegiatan tersebut Kepada event organizer Oh oke Untuk mengelola kegiatan ya Untuk mengelola kegiatan Yang nanti akan kita susun Bersama-sama gitu kan Kegiatannya Berdasarkan masukan dari Rumus juga Dan tim panelis nantinya Nah kemudian Kita juga sudah Menetapkan Apa Tiga televisi nanti Yang akan Meliput secara langsung ya Meliput secara langsung Baik apa Baik yang langsung Maupun relay 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 Apa namanya Satu pull Dua relay gitu kan Bergiliran Bergiliran Untuk menjadi Televisi pullnya gitu kan Oke Nah Jadi Lumayan Panjang juga Kemudian Kita juga Siapkan Moderatornya Dan hasil Dari Ketetapan KPU Provinsi Jambi Itu untuk Moderator Ya sebisa mungkin Kita Ambil Moderator nasional Agar lebih Apa Lebih Netral nantinya Karena tidak ada Yang saya kenal Di daerah Dengan paslon Berarti Tiga moderator ya Untuk tiga debat itu Iya Nanti berdasar Dari debat pertama ini Tentu akan kita lakukan Evaluasi Mana yang baik Mana yang kurang Kita perbaiki gitu kan Karena rentangnya lumayan ya Tanggal 27 ke tanggal 9 Tanggal 9 ke tanggal 20 Minggu Minggu ya Begitu Nah terus Debat ini kan pasti Memicu adrenalin nih Dan Menyedot perhatian publik Nah itu bagaimana dengan pengamanan gitu Selain kita koordinasi dengan Petugas menghubung dari masing-masing pasangan calon Kita juga berkoordinasi dengan Pihak keamanan Dengan TNI Dengan Polri gitu kan Dan nanti juga kita akan berkoordinasi dengan seluruh pihak malabang Dengan pemerintah daerah Dengan Apa Apa namanya itu PMKG? PLN Oh PLN Iya Kemudian Iya juga ya Sempat debat mati lampu kacau juga Iya Gak mati lampu Karena ada Barusan Kejadian di daerah timur itu Pada saat penyelenggaraan debat Apa Dieselnya meledak gitu Masya Allah Hampir satu jam tertunda gitu kan Nah kita Antisipasi juga hal tersebut Kemarin Bersama dengan Apa LO Atau petugas penghubung pasangan calon Kemudian TNI Polri Itu kita sudah Visit ke lokasi yang Misalnya Allah untuk debat pertama ini kita laksanakan di Abadi Cooperation Center Oh ACC Yang di pasar Yang debat kedua Bang ESL? Debat kedua Itu nanti Akan kita tetapkan juga Tapi sebenarnya sudah ada sih Cuman Masih menunggu Masih menunggu dulu Konfirmasi Tapi kemungkinan Tidak jauh dari situlah Bang Kena Kena ada masa juga ya Yang diakomodir dalam acara itu Jadi butuh space yang lumayan Luas Untuk itu ya Oke Dan tentunya Persiapan-persiapan ini Beriring ya Dengan berjalannya tahapan Kampanye yang dilaksanakan sendiri oleh Pasangan calon Benar Nah itu KPU juga ikut melakukan Monitoring Atau pemantauan di lapangan Terkait dengan kampanye yang Mereka laksanakan sendiri Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Disini Oke Bang Asik betul nih cerita kampanye Saya pikir cerita kampanye itu santai Rupanya serius juga Karena dari penjelasan Bang Edison tadi Luar biasa Persiapannya aja Sudah melalui koordinasi yang begitu intens Dengan paslonnya Dengan pihak terkait Kepolisian Terutama bahkan juga Mengantisipasi Dengan PLN-nya Dengan BMKG juga gak kira-kira Untuk mengantisipasi Supaya hujan jangan gitu Iya nanti di rapat terakhir Kita akan Koordinasi Koordinasi juga ya Sampai kesana lah ya Persiapannya Luar biasa Nah tadi sempat terputus Sambil menyiapkan debat Sambil menjalankan Rencana untuk Debat keberjalanan dengan baik dan lancar Kan pasangan calon juga Melaksanakan kampanye nih Di lapangan Baik bentuk pertemuan terbatas Atau tatap muka Ada yang Sekeren lagi Istilah sekarang Berusukan Nah Apakah KPU melakukan monitoring juga Terhadap kampanye-kampanye Yang langsung dilakukan oleh pasangan calon Memang sesuai regulasi Untuk pertemuan terbatas Kemudian pertemuan tatap muka Atau Berusukan-berusukan lah kan Pertemuan tatap muka itu Istilah Keren kita itu berusukan Pasar Itu kan Salah satunya Memang Salah satu syaratnya Mereka harus Apa Menyampaikan informasi Kepada pihak Polisian Dan ditembuskan kepada KPU dan bawaslu Oke Jadi memang Untuk secara Intech Melakukan monitoring Langsung ke lapangan Tidak Karena memang Tugas itu sudah dibebankan Kepada bawaslu Untuk mengawasi Kegiatan tersebut Dan lebih ke Kawan-kawan di kebupaten kota kali ya Di wilayah mereka Berlangsungnya kampanye itu Oke Dan itu terus berlangsung ya Terus berlangsung Sampai Sampai Tanggal Tanggal 23 November November Cuma memang Apa namanya Yang Agak Besar dikit Yang kita Selalu koordinasikan ini Terkait dengan Jadwal rapat umum Salah satunya Sudah ada ketetapan Terkait dengan rapat umum Dari dua paslon ini Sudah Masing-masing berapa kali Masing-masing Sesuai regulasi itu Untuk Gubernur dan wakil gubernur itu Masing-masing dua kali Selama masa kampanye Dan itu Untuk dua pasang ini Sudah mengambil kesempatan itu Belum Oh belum ya Rata-rata Di ujung semua Oh Di dua minggu Terakhir Rata-rata Dan Itu akan tetap diatur ya Kebayang nih Kalau seandainya Paslon satu Dengan paslon dua Itu sama-sama minta Di lokasi yang sama Alhamdulillah Tidak Di lokasi yang sama Berarti jadwal Waktu dan tempat Nanti dikoordinasikan lagi Diatur lagi Sehingga itu bisa berjalan Masing-masing Masing-masing Ya Cuman dari Usulan Masing-masing paslon itu Nampaknya Daerahnya sama Cuman lokasinya berbeda Waktu Waktu juga berbeda Oke Karena siapa tahu kan Pasti ada mobilisasi masa Kan Pada rapat umum itu Nah Mumpung Eh no bang Di debat itu kan Pasti menarik Dan Perhatian publik Juga Pasti banyak nih Karena Tidak hanya KPU yang akan mengumumkan Pada tanggal 27 Itu debat pertama Paslon pun Pasti akan mengumumkan juga Dengan timnya Dengan pendukungnya Bahkan Saya juga meyakini Pasti mereka akan buat live juga Secara langsung juga Untuk menonton itu Karena yang akan tampil itu adalah Pasangan idola mereka masing-masing Ada gak bang Yang dilarang Yang tidak diperbolehkan Dalam debat itu dilaksanakan Oke Yang pertama memang Kita sudah Membuat Tata tertib Untuk Apa Sebelum pelaksanaan debat Dan juga Saat pelaksanaan debat Oke Di antaranya Sesuai Regulasi Kalau dulu mungkin Masih diperbolehkan Tim pendukung ini Untuk meriakkan Yel-Yel Kalau misalnya Nah kalau sekarang kan Tidak lagi bang Tidak boleh Meneriakkan Solgan-solgan Atau Yel-Yel Untuk mendukung pasangannya Selama masa debat Selama masa debat Oke Kemudian Kita juga tidak Memperbolehkan Untuk Membawa Sesuatu Atribut Atribut Kecuali Baju yang mungkin ada Gambar paslon Ataupun Penutup kepala Oke Hanya itu Di luar itu Kita tidak Perbolehkan Nah kemudian Saat pelaksanaan Debat Ya tentu Masing-masing Kalau yang pertama ini kan Masing-masing Calon gubernur Itu tidak boleh Saling memprovokasi Oke Tidak boleh Menyampaikan Menghina Atau Menyampaikan Hal-hal Yang dapat Memprovokasi Lawan Bicaranya Sehingga Nanti pasti akan Memancing Tim pendukung Untuk Anartis juga Takutnya Karena memang Adrenalinnya beda itu Bang Pas waktu Masat Itu kan Ini Lawan tandingnya Ada disitu Pasti adrenalinnya Terpicu kan Dan Kalau begitu Penjelasannya Tidak ada dong Interaksi antara Paslon dengan Audien Tidak ada Tidak ada Jadi Paslon Dipandu oleh Moderator Kemudian Menjawab Pertanyaan Yang disampaikan Oleh Tim panelist Dari 6 segmen Yang Apa Sesuai Regulasi Itu ada 6 segmen Ada 2 Segmen Dimana Pertanyaan Itu akan Diambil Yang sudah Dibuat oleh Tim panelist Kemudian Ada 2 Segmen Berikutnya Itu Tanya jawab Antar Paslon Oh ada ruang Antar paslon Itu saling Berdebat ya Iya saling berdebat Dan itu Pertanyaan terserah Pada masing-masing Ya diatur juga Batasan materinya Batasan materinya Oke Yang jelas Itu tadi Dilarang Pada saat Pertanyaan bebas Tadi itu Memprovokasi Kan Masing-masing Ini Punya Rekam jejak Ini kan Nah Diungkit-ungkit Misalnya Itu ya Dilarang Black campaign Negatif campaign Itu Dilarang Lebih mengarah Gagasan Ide Misalnya Terkait dengan Apa yang mau mereka Jual kepada masyarakat Karena memang Ini kan disampaikan Pada masa kampanye Ini Benar bang Oke Seru ya Seru Audien yang bakal Datang itu Dibatasi Ya Hasil Kesepakatan kami Memang Nanti akan kami Koordinasikan juga Dengan Apa Seluruh pihak Selain Tim kampanye Kemudian Apa Pemerintah TNI Polri Akan kami koordinasikan Insya Allah Sore ini Kami undang Jam Tiga nanti Terkait dengan Siapa yang Akan menjadi moderator Kemudian Yang kedua Terkait Aturan-aturan Yang sudah Kita sepakati Itu disampaikan Kemudian Tentang Rundown Ada segmen Ada enam segmen Nanti Dalam Debat tersebut Dan hal-hal lain Yang mungkin Dianggap perlu Karena memang Mesti detail ya Mengaturnya Dari enam segmen Itu akan diatur Menit per menitnya Sampai Waktu itu Bisa berjalan Sesuai dengan rencana Sesuai dengan rencana Jedah waktu Kemudian Giliran waktu Pas lo ngomong Itu semuanya Diatur sampai Se detail itu ya Seru kayaknya nih Kena debat terakhir Itu lima tahun yang lalu Lima tahun Nah tentu Ini menjadi Pusat latihan juga Nah terus bang Mungkin Debat ini kan Sudah menjadi Ketentuan Kemudian Koordinasinya Sudah dilaksanakan Kalau lah Misalnya Masyarakat Berkehendak nih Supaya kami Lebih paham lagi Dengan visi misinya Tidak boleh Dabatnya ditambah Satu kali lagi Jadi empat kali Misalnya Kalau sesuai aturan Dabatnya kan hanya Hanya maksimal Tiga kali Tapi memang Kita Minta Kepada Televisi yang Bekerja sama dengan kita Selain Langsung tadi Siaran langsung Kita juga minta Siaran tunda Ada yang ulang lagi Selain dari Waktu yang disepakati Tadi Karena itu kan Bagian dari Pendidikan Masyarakat Agar Masyarakat Melalui debat tersebut Memahami Mengenal Calon Pemimpin mereka Yang akan Menawarkan Program Pisi dan misi Untuk Kesejahteraan mereka Kedepan Karena memang Media Cetak Media Elektronik Ini kan Jangkauannya Luas Dan memang Langsung Di rumah-rumah Tinggal lagi Bagaimana Mengumumkan itu Waktu tayang Jam tayang Lagi kepada Masyarakat Sehingga Walaupun belum Ketemu sama Calonnya Belum ketemu Sama Kompetitor Di pilkada ini Minimal Dengan nonton Debat Mereka Sudah dapatlah Gambaran Karena Kalau kita Lihat dari Pilpres kemarin Ternyata Debat itu Cukup Berpengaruh Penilaian Masyarakat Pemilih ini Kepada Kandidatnya Tentunya Ini juga Berharap Seperti itu Ya Benar Makanya Selain Televisi Kita juga Kerjasama Dengan radio Untuk menyebarkan Dan juga Live streaming Melalui Youtube Yang media sosial Jadi bisa Dijangkau Dan Tujuan lainnya Adalah Agar Kondisivitas Saat Kegiatan Juga berlangsung Jadi Pembatasan Peserta Yang hadir Di gedung Nanti terbatas Dan yang lainnya Bisa menyaksikan langsung Melalui Posko Melalui rumah Dan lain sebagainya Sehingga itu memang Masif ya Bisa disanakan Dan mudah-mudahan Itu bisa menjadi Media Penyampaian Informasi Terkait dengan Materi kampanye Dari masing-masing Pasangan calon Aduh Seru nih Bang Irisan Mungkin terakhir Bang Kena waktu Juga Membatasi Selain Dari Debat Kemudian Ada juga Pemasangan APK Kemudian Bahan kampanye Terus Pertemuan terbatas Terus Apa lagi ya Pertemuan lainnya Seperti yang bilang Tadi itu Nah Paslon ini kan Punya Sisi humanis juga Sisi humanis juga Nah kalau saya nanya Dalam keseharian mereka Yang kebetulan Mereka datang Duduk Atau mungkin ngobrol Apakah itu juga Dibatasi Tentu Yang kecil-kecil itu Tentu tidak Tidak Dihitung Karena kan Kalau pertemuan Terbatas itu kan Maksimal 2000 orang Oke Yang banyak Yang banyak itu Yang masal ya Karena kan Kita kan Tidak juga bisa Membatasi Aktifitas sosial Mereka sehari-hari Betul Kecuali yang Sudah diatur Gitu kan Kalau berusukan Pasar ya tentu Rame-rame kan Ada tim Sama tim Kalau sehari-hari Mereka dapat Menjalankan Aktifitas ibadah Aktifitas sosial Mereka Seperti biasa Takutnya nanti Wah pencitraan Kembali ke Masyarakat Masyarakatnya Artinya Ada yang diatur Oleh KPU Berdasarkan regulasi Yang ada Ada juga memang Yang lepas Seperti layaknya Mereka sebagai Makhluk sosial Di tengah-tengah masyarakat Oke Bang Dixon Terima kasih Mungkin sebelum Berakhir Bang Dixon Ada closing statement Yang bisa disampaikan Kepada pemirsa Terkait dengan Persiapan Debat kandidat ini Nah ini pasti Menyorot perhatian publik Silahkan Bang Oke Masyarakat Jambi Kita akan Melaksanakan Debat pertama Pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober Tahun 2024 Dimana nanti Warga Jambi Bisa Menilai Program-program PC misi Apa saja yang ditawarkan Oleh calon Gubernur Jambi Kedepan Sehingga Kita Tidak Seperti membeli Kucing dalam karung Kita mengenal Program yang Akan Ditawarkan Untuk kesejahteraan Kita kedepan Jadi pastikan Kita semuanya Menyaksikan Ataupun Mendengarkan Melalui radio Menyaksikan Melalui Apa Televisi Kemudian Live streaming Di Youtube Dan lain sebagainya Media sosial kita Agar kita bisa Memahami Siapa calon Pemimpin kita Agar kita Mendapatkan Calon pemimpin Yang lebih berkualitas Kedepan Terima kasih Oke terima kasih Bang Edison Mudah-mudahan Dempat ini Bisa berjalan dengan Lancar Karena Dari Informasi yang Bang Edison Sampaikan tadi Persiapannya Udah luar biasa Mulai dari Pra Perencanaannya Sudah meliabatkan Banyak pihak Kemudian dalam Paksananya Koordinasi Bahkan ada Monitoring Walaupun Disini Kewenangannya Lebih besar Kepada Bawaslu Tapi juga Tidak terlepas Dari keterlibatan Kawan-kawan Di kabupaten kota Karena wilayah Administrasinya Ada di Kabupaten kota Kemudian Koordinasi yang Inten luar biasa Ini Tidak hanya KPU Paslon Bahkan KPU Dengan Para pihak Dengan Polisi TNI Bahkan Dengan Pihak PLN Sedetail itu Ternyata Persiapan untuk Menghadapi Debat ini Dan tentunya Berharap Acara Debat Bisa berjalan dengan Baik Tidak ada Kendala teknis Apapun Yang menghalangi Dan mudah-mudahan Itu menjadi Penentu juga Referensi juga Bagi pemilih Untuk bisa Menentukan pilihannya Terima kasih Bang Nisan Sehat selalu Selamat beraktivitas Karena Abang Besar kawan-kawan Itu Bekerja sepenuh waktu Kami tahu persis Dan itu Menguras Pemikiran Dan energi Dan tenaga Jaga kesehatan Bang Dan amanah ini Bisa sampai ke ujung Dan masyarakat Puas Dengan hasil Pemilihan Karena memang Yang menjadi hakim Terakhir nanti Adalah Masyarakat juga Untuk menentukan Pilihannya di TPS Nanti Oke Bang Nisan Terima kasih Banyak Sama-sama Pemirsa Masa kampanye Yang sedang berjalan Dan sudah masuk Kepada tahapan debat Tentunya ini Sebuah Pelaksanaan Yang memang Disediakan oleh Regulasi Dan memberikan ruang Kepada Pemilih Dan itu adalah Kesempatan Pemilih untuk Mendalami Mengetahui Dan akhirnya Bisa menentukan Pilihan Siapa yang akan Dijabalas di TPS Nanti Silahkan manfaatkan Debat ini Sebagai referensi Kita dukung bersama Dan kita akan Saksikan bersama Mudah-mudahan Dengan Melaksanakan debat Pemilih tidak lagi Ragu untuk Menentukan siapa Pilihan mereka Di TPS Nanti Bermirsa Terima kasih Selalu bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa